Jelang pemilihan umum 17 April mendatang, badan pengawas pemilu kota Banjir Baru mengelar bimbingan teknis di salah satu hotel yang ada di kota Banjir Baru, Kamis Pagi. Bintek peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi pemilu tahun 2019 ini dihadiri wali kota Banjir Baru, Najmi Adani, sebagai salah satu narsumber. Dalam paparannya, wali kota Banjir Baru, Najmi Adani, menyampaikan peran pemerintah kota Banjir Baru dalam menyukseskan pemilu 2019. Di antaranya, membentuk tim peneritipan APK yang diketuai oleh Kabankas Mampol memberikan fasilitas gedung demi menunjang kinerja bawah selu kota Banjir Baru yang telah berubah lembaga dari ADHOC tahun 2018, serta mengarahkan ASN untuk menjaga netralitas demi suksesnya pemilu yang damai. Wali kota Banjir Baru, Najmi Adani, juga menambahkan Bintek dengan pembekalan ini penting untuk mempersiapkan pengawas pemilu yang baik dan mumpuni. Sebab pemilu kali ini merupakan pemilihan yang serentak antara legislatif dan presiden. Kita menyampaikan agar sebagai pengawas pemilihan, kita pedomani SOP yang sudah ada. Kemudian utamakan menjaga soliditas kekompongan kita Banjir Baru yang sudah nyaman ini. Karena persoalannya yang ikut kontestan pemilunya adalah tetangga-tetangga kita juga. Jadi jangan terlalu bahwa persatuan, kemungkinan kekompongan, kekuasaan itu yang kita penjolkan dalam menjaga pesta demokrasi ini. Selain wali kota Banjir Baru, Najmi Adani, dalam Bintek ini juga menghadirkan narasumber lainnya, yakni Kapolres Banjir Baru AKBP Kelana Jaya, Ketua DPRD Kota Banjir Baru AR Iwan Syah, dan Ketua Bawaslu Kota Banjir Baru Dahtiar. Depi Parah Diba, Banjir Baru TV, laporkan.